Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ya sampai dengan saat ini gede masih dipadati oleh wisatawan yang memanfaatkan libur panjang akhir peka. Betul, ini antren kendaraan ini bahkan mencapai 2 km. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit khususnya bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini terlihat dari antren kendaraan yang didominasi kendaraan berplat B dan bertugas memperlakukan sistem ganjil genap dan satu arah secara situasional untuk mengurangi kemacetan. Dalam sistem ganjil genap, kendaraan yang pelatnya tidak sesuai akan langsung diminta putar balik. Ya, lalu bagaimana situasi di Puncak? Dan untuk mengatuhi informasinya, kita akan terhubung dengan jurnalis kami yang ada di sana. Ada Salam Rahmat dari Puncak, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi, salam. Salam. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Puncak? Salam. Ya, baik, selamat siang. Gede, Fani, dan juga pemirsa hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Sipang, Gadok, Bogor, Jawa Barat. Di momen libur panjang akhir pekan saat ini sudah mulai terpantau ramai lancar arus lintasnya. Setelah tadi dari aparat pihak kepolisian ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way, satu arah menuju ke arah puncak. Tentu berbeda situasinya, Gede, Fani, dan juga pemirsa kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya anterian kendaraan yang cukup panjang, bahkan hingga sepanjang 2 sampai 3 km panjangnya. Begitu dari aparat pihak kepolisian langsung memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah menuju ke arah puncak. Dan tadi sebelumnya juga sempat diberlakukan juga rekayasa lalu lintas lainnya dengan menggunakan ganjil genap yang tadi total kalau kami hitung ini ada ratusan kendaraan yang berhasil diputar balikan akibat kendaraannya. Ini plat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal ganjil atau juga tanggal genap yang memang tertera pada hari ini. Dimana Fani dan juga pemirsa dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk volume kendaraan yang pada hari ini juga tentunya berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin. Dimana pada hari ini hanya ada sekitar kurang lebih 11.700 kendaraan saja yang mengarah ke arah puncak. Sementara pada hari kemarin kalau kita tahu ini ada sebanyak 16.000 kendaraan yang mengarah ke arah puncak. Namun diprediksi dari KBO Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengatakan bahwasannya untuk puncak dari adanya wisata yang akan mengarah ke arah puncak. Puncaknya sendiri akan terjadi pada setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti dan akan berlanjut hingga pagi dan juga siang hari pada hari esok. Dimana situasinya karena mengingat wisata puncak ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan kerabat atau juga bersama dengan keluarganya. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa untuk melakukan penciptaan, cipta kondisi begitu dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini mengarahkan sebanyak kurang lebih ratusan aparat personil gabungan untuk memberikan rasa aman dan juga kelancaran selama berlibur di kawasan wisata puncak ini. Sementara untuk mengurangi kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional, terlebih dengan menggunakan dua skema yang tadi kami juga sudah jelaskan yakni ganjil genap dan juga one-way. Dimana untuk titik kemacetannya sendiri, untuk perlaksanaan one-way sendiri yang akan dilaksanakan jika nantinya antrian kendaraan atau juga kepadatan arus lalu lintas ini sudah mencapai dua hingga tiga kilometer. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini masih diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one-way ke arah puncak dan nantinya diperkirakan pada pukul satu siang hari nanti one-way ke arah Jakarta ini akan diberlakukan. Baik, terima kasih. Salam atas informasi Anda. Selamat bertugas. Ya, kesehatan.